Membacakan sambutan ini, Bapak Bapati menyempatkan mohon maaf kepada Pak Kekisaan karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Yang terhormat Kepala Kekisaan Negeri Semenap, yang terhormat Sekretaris Daerah dan para asisten sekedar Kepadaan Semenap, yang terhormat para pimpinan OPD di lingkungan Pemda Semenap, yang terhormat para camat, pimpinan BUMD, serta pengurus asosiasi Kepala Desa yang mengikuti kegiatan ini secara daring. Pertama-tama, mari kita panjakan beri syukur kehariban Allah SWT pada pagi ini kita bisa menghadiri kegiatan sosialasi hukum yang dikemas dalam acara ngopi bareng dengan Kepala Kekisaan Negeri Semenap bersama pimpin OPD di lingkungan Pemda Kepadaan Semenap. Atas nama pemerintah Kepadaan Semenap, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensusiskan acara ini, termasuk juga kepada Kepala Kekisaan Negeri Semenap yang bersedia, hadir, dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Pemerintah Kepala 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 Semenap dalam kurun waktu lima tahun ke depan telah menetapkan visi dan misi sebagai target utama kegiatan pembangunan daerah, pencapaian program, dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah secara tematik, holistik, integratif, dan spesial dengan visi Sumnep Unggul Mandiri dan Sejahtera. Visi yang sudah ditetapkan lalu dijabarkan dalam lima misi pembangunan dan diterimakan dalam beberapa program prioritas-program prioritas Kepartan Sumnep dalam pencapaian pembangunan daerah. Di antaranya adalah penguatan kompetensi, peningkatan kesejahteraan guru sekolah, guru ngaji, dan guru madrasa dinia serta dukungan program beasiswa. Peningkatan kualitas standar pelayanan dan pembangunan kesehatan dasar mencetak wira usaha santri dan kalangan muda di era industri 4.0. Juga pembangunan ekonomi kawasan dan percepatan ekonomi berbasis desa tematik. Selain itu juga, mewujudkan kawasan wisata Madura, wisit Madura, dan pengembangan ekonomi kreatif. Tata kelah pemerintah yang bersih dan profesional, Sumnep Siti. Peningkatan penanganan masalah sosial dengan samangat kotong royong, serta peningkatan infrastruktur dan mudah infrastrasi kepulauan. Bapak-Ibu, ada yang berbahagia. Dalam merealisasikan program-program prioritas tersebut, sangat dibutuhkan peran serta dan kerjasama semua pimpinan perangkat daerah dan samat serta seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kopen Sumnep, termasuk juga para kepala desa. Persemahan persepsi dalam menjalankan program prioritas ini menjadi penting agar apa yang ingin kita raih dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah kita tetapkan. Tidak hanya sesuai target, namun dalam merealisasikan program, kegiatan juga harus sesuai dengan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Bapak-Ibu, ada yang menghormati. Terus terang, akhir-akhir ini, kita sangat prihatin atas fenomena maraknya perlaku korupsi di tanah air, sudah banyak kepala daerah, para pejabat, aparatus sipil negara, peladaan terkena operasi tangkap tangan maupun berurusan dengan hukum. Beberapa alasan kecenderungan orang melakukan korupsi adalah ketidakmampuan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, rendahnya pengawasan, setelah lemahnya pendekatan hukum. Oleh karena itu, duri kita bersama adalah pemerangai korupsi, terutama di lingkungan kerja masing-masing. Bagianapun perilaku korupsi, bukan hanya segedar kejahatan hukum, tetapi juga kejahatan kemanusiaan. Korupsi tidak hanya memudukan negara, tetapi juga memudukan masyarakat. Bapak, Ibu, hadir yang berbahagia, pemerintah Kompetensi Sunaab serius dalam menciptakan biokrasi yang kontabel dan tasparan. Beberapa kebijakan dan upaya telah dilakukan, antara lain bahwa mulai tahun lalu, Sunaab sudah mulai menerapkan sistem informasi pemerintahan daerah SPD sebagai sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang terintegrasi dengan kementerian dalam negeri. Selain itu, Pemerintah Kompetensi Sunaab juga terus melakukan publikasi anggaran di ruang pabrik. Hampir seluruh desa di Sunaab telah memasang pertanggung jawaban dan desa di ruang pabrik agar bisa dikawasi oleh masyarakat secara langsung. Semua pejabat dan pelaksanaan aparatur sipil negara di Kompetensi Sunaab sudah melakukan penandatanganan fakta integritas dan pertanjian kinerja. Dan juga dibentuknya tim pengawal dan pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan atau TIP4. Bapak, Ibu, Adin yang saya hormati, untuk itulah pada kesempatan yang berbahagia ini saya berharap komitmen semua pihak di lingkungan Pemda Sunaab agar dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjauhi perilaku tindak pidana korupsi. Selain itu, kita juga mesti berhati-hati menggunakan anggaran negara agar tidak menunjukkan konsekuensi hukum di masa mendatang. Pimpinan NPD, aparatur sipil negara, pimpinan BUMD, maupun kepadanya saya harus tahu dan takut kepada hukum. Tetapi jangan takut menggunakan anggaran jika telah sesuai aturan. Demikian pula, perketat pengawasan internal agar tidak ada ruang sedikitpun melakukan tindakan korupsi. Terakhir, korupsi bisa ditekan melalui integritas. Integritas adalah kesesuaian antara nilai-nilai prinsip atau norma-norma yang dianot dengan perbuatan dan perkataan. Dengan kata lain, pimpinan harus menubuhkan keteradanan di lingkungan birokrasi agar korupsi tidak tumbuh dan menjadi budaya. Bapak-Ibu, hadir yang berbahagia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Pada kesempatan yang baik ini, semoga bermanfaat untuk sumenep yang lebih baik dan lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, Ahmad Tawasi, Esha Hema, di tanda tangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati sebagai ungkapan rasa syukur sejenak akan kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Halid Esos, MSI. Dipersilahkan. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sejenak mari kita syakutan hati dan pikiran. Kita berdoa kepada Allah SWT agar kegiatan ngopi bareng bersama Kejaksaan Negeri Sumeneb dengan pimpinan UPD dikebuatan Sumeneb ini mendapatkan keberkahan, kemuliaan dan dirodai oleh Allah SWT. Kalimatuh haqqin alaiha nahya walaiha namutuh walaiha namasuh insyaAllah ta'ala minal aminin amin A'udzubillahimina syaitanurajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdashyakirin Hamdanna'imin Hamdanyu'afi ni'mahu yukafi masjidah Ya Rabbana lakalhamdu kamayambawi lijalali wajikan wa'azimi sultanik Allahumma salli wa sallimu ala syidina Muhammad wa'ala'ali wa sahih ajumain tibil kulubi wa dawaiha wa'afiatil abdani wa sifa'iha wa nuril abasari wa diya'iha wa'ala'alihi wa sahfi wa sallim Allahumma anta Rabbana la ilaha illa anta falaktana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'adika masjtato'na min sarima sona'na nabu'ulaka binikmatika alayna wa nabu'u bidunubina fawfir lana fawfir lana fawfir lana fa'innahu la yafirul dunuba illa anta Allahumma ufir lana wal walidina warhamhumma kamarubbayana siwara Allahumma aj'al awladana wa ahlana wa durryatina min ahli taqwa wa ahli al-almih wa ahli ta'ati wa ahli al-ibadati wa ahli al-salati wa ahli al-Quran wa ahli ahlakil karimati wa ahli al-salamati wa ahli al-jannati wa la taj'alna wa yaha min ahli al-dhairi Allahumma inna na'udhubika min jahdil bala' wa darkisaka wa su'il qadha wa samatatil a'da Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair birahmadika yarhamar rahimin Allahumma inna nasaluka husnul khatimah Allahumma rezukna tawbatan nasuha qiblal maut Allahumma yamukun libal kulub sabit kulubana ala dinik Allahumma inna nasaluka ridhaka wal jannah wa na'udhubika min sahudika wal nar Allahumma inna ka'afun karimu wa tu'hibbulan fa'afu anna rabbana dolamna ambusana wa illan tawfir lana wa darhamna lana kunnanna min al-khawasirin rabbana heblana min azwajina wa durryatina kurata'ayun wa ja'alna limut takina imama rabbana atina fid dunya hasana wa filahirati hasana tawakina anda benar subhanah rabbi ka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin rabbana ta'ubbal minna biberokatil fatiha wabarakatuh wa salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin yang kami hormati selanjutnya akan kita ikuti acara ngopi bareng bersama Kajari Sumanab untuk itu acara kami serahkan sepeduhnya kepada moderator saudari Farida dari RRI Sumanab namun untuk sejenak acara kami hadirin kami istirahatkan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh HOW CAN YOU TAKARED? KAHI RASI KAHI KAHI RASI KAHI RASI KAHI RASI KAHI 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 Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekiranya diizinkan Saya buka masker Supaya lebih Enak bicaranya Ya Ya kalau peserta Ya kalau peserta pakai masker Kalau yang bicara Harus buka masker Bismillah Alhamdulillah Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Nyai Dewi Holifah Yang meskipun tidak berada bersama kita Tapi saya yakin menyaksikan secara Zoom Kemudian Pak Sekda juga kemarin Mohon izin karena mengantar anaknya Tidak apa-apa Bisa ini Nanti kalau pun tidak sempat menyaksikan Itu kita akan ada rekaman Dan ini juga live Jadi mungkin Tidak hanya warga Semenep Tapi warga luar Semenep Ini ada yang dari Jakarta pengusaha juga Ada yang dari Indralaya Dan tidak menutup kemungkinan juga Sahabat-sahabat saya ini dari mancanegara Juga kemungkinan yang bisa menangkap siaran ini Jadi Kami sahabat terlebih dahulu terima kasih Terima kasih atas Atensi yang diberikan kepada kita semua Untuk sama-sama membangun negeri kita ini Oke Wah yang bersama kami Itu bisa dilihat di monitor Udah di lens Zoom Udah banyak sekali yang bergabung Ini mulai dari pimpinan tingkat desa Dan mungkin pimpinan-pimpinan OPD yang tidak bisa Atau berhalangan hadir pada pagi hari ini ya Pak Nah mengingat sangat penting nih Aspek hukum dalam ekonomi dan juga pembangunan Makanya ini merupakan sebuah alasan Kenapa sih Pak Adityo itu harus bersama kita pagi hari ini Supaya tidak salah mengambil kebijakan dan keputusan gitu ya Pak Nah Untuk Anda Seperti yang dikatakan Pak Adi tadi yang tidak bisa bersama kami Silahkan mampir ke YouTube channelnya Kominfo Sumenep Dan Tentu saja Bisa menyemak dengan baik Nanti jika ada suatu hal yang perlu ditanyakan Ataupun nanti akan ada interaktif juga dari Pak Adi Silahkan untuk bersama kami di kolom chat Ataupun silahkan raise handnya Wah You ready sir? Oke Oke Saya lupa menyapa juga tadi Selain disini juga bergabung di Zoom ini Para camat ya Disini ada 30 camat ya Yang sedang mengikuti melalui Zoom Kemudian juga para asosiasi kepala desa Yang Apa ada di Seluruh Sumenep ini Dari daratan sampai pulau-pulau ya Terima kasih bisa menyaksikan acara ini Bapak dan Ibu yang saya hormati Pertama saya mengatakan begini Bukan mengajar ikan berenang Tapi kita disini share ya share Kita diskusi sedikit Ada beberapa hal juga nanti Seperti best practice itu bagaimana Dan Contoh-contoh real nanti yang sedang kita hadapi Di APM Cup Sumenep ini Yang terkait dengan hukum itu Nanti juga akan kita paparkan Kebetulan ada rumah sakit ini Yang sedang Apa namanya Diskusi hukum juga tentang kita Nanti akan kita sampaikan Boleh dibuka slide-nya Ya Ngopi bareng Kak Jari ya Jadi situ ngopi Kenapa ngopi Biasanya kalau orang ngopi itu kan Tidak apa ya Tidak serius Santai Santai Tadi ada yang Apa namanya Lebih enak kita Relax ya Jadi tidak tegang-tegang Coba nak Oh ya Sebentar ya Ada gangguan ini Ayahnya Jadi Tidak jalan ini apanya Pointernya Next slide coba Next slide Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Saya sudah Beberapa kali ke sekolah-sekolah Sekolah Yang terakhir kemarin ke Universitas Wiraraja Ke Universitas Wiraraja itu Kami diundang Jadi Acara-acara begini Ini sebenarnya Ini adalah Bagian Tugas dan Kewenangan kami Ya untuk memberikan Apa namanya Materi hukum Materi hukum Materi hukum Kepada Seluruh Masyarakat Kepada seluruh masyarakat Terakhir kemarin itu Kami Ada di Universitas Wiraraja Kebetulan itu Ini saya cerita sedikit Saya setiap kali Ada kegiatan Saya kan ada anggaran Untuk apa namanya Namanya Jaksa menyapa sama Jaksa masuk sekolah Saya sedikit cerita Karena begini Saya Bapak-bapak Ibu juga Itu Kuasa pengguna anggaran Kuasa pengguna anggaran ini Artinya Ada uang negara Yang kita gunakan Kita gunakan Terus bagaimana kita gunakan Menggunakan itu pun Harus Sesuai ketentuan Jadi di anggaran saya itu Jadi di anggaran saya itu Ada kegiatan namanya Program Jaksa menyapa Jaksa masuk sekolah Dan program itu adalah program nasional Yang harus kita jalankan Harus kita jalankan Kalau dulu Program ini Dan sampai kemarin Saya ada dikirimi Ada Jaksa menyapa Ada di Pamekasan Kalau tidak salah ya Itu biasanya Jaksa itu datang ke RRI Datang ke RRI studio gitu Kemudian Ya Interaktif Tapi kalau saya lihat begini Kalau saya buat seperti begitu Tidak Kurang menarik gitu Beda kita begini Silaturahmi itu Kalau misalnya Kita di udara Sama begini itu beda Beda Kita datang ke orang Silaturahmi Ketemu bicara Langsung Beda dengan Kalau kita melalui telepon Atau melalui sambungan udara Jadi Saya Pagi-pagi Abis olahraga seperti ini Abis olahraga seperti ini Santai Saya mampir ke RRI Kepala RRI Mungkin masih Mungkin monitor juga Langsung disambut hangat Jadi saya bilang Mohon berkenan Bagaimana kalau misalnya Kita laksanakan kegiatan itu Bukan saya yang datang ke RRI Saya bilang Tapi kita Bapak yang datang ke sekolah Saya datang ke sekolah Kita buat live Supaya apa Jadi sekarang ini kan Sudah teknologi Pakai Youtube Orang bisa langsung Interaktif Lebih ini Kalau misalnya di radio Kan Pasif Kemudian ide itu Langsung disambut hangat Oke Pak Itu waktu itu hari Jumat Besok kita langsung Teknikal meeting Katanya Teknikal meeting Datanglah Kepala RRI Kepala saya Ada beberapa orang juga Membicarakan teknisnya Bagaimana Kemudian saya juga Mampir juga ke ini Ke Infocom Ini saya bilang Saya terus terangkan juga ya Dan mungkin Nanti tanya aja Testimun dari Kepala Infocom ini Kalau Saya bilang begini sambil Guyan ya Biasanya ini Kadis yang kasih uang Sampai Jaksa ini Saya kasih uang Sampai ini Karena ada anggaran itu Ada anggaran itu Dan setiap kali Ada Kegiatan itu Saya Marah sama Bendara saya Jadi misalnya begini ya Silanya kalau Misalnya Orang sudah bekerja Itu jangan sampai kering-keringannya Baru kita bayar gitu Jadi setiap kali misalnya Hari ini Acara Besoknya itu Saya Uang itu saya store itu Store ke ini Ke RRI Dan RRI Itu juga kan Masuk sebagai PNBP Jadi ini Kita dari negara Untuk negara juga Uangnya gak kemana-mana Jadi Terima kasih Buat RRI Dan Infocom Dan Itu Berlanjut Saya balik cerita Kemudian Saya mampir Ke Apa Salah satu studio Lihat Kemudian ketemu si Apa nih Farida Jadi saya bilang Boleh saya siaran Saya bilang Langsung welcome gitu Jadi Kalau biasanya kan Orang siaran kan di jadwal Apa gitu kan Suanya spontan aja Saya boleh siaran Monggo Jadi Kita bicara Disitu Menyampaikan ini Dan saya sampaikan ide Karena saya lihat Saya juga main Facebook Main Facebook Tapi Kalau saya main Facebook Posting itu Posting yang positif Bapak boleh nanti Lihat akun Facebook saya Adi Tio Gunawan Itu Misalnya Saya bicara hukum Apa gitu Kadang-kadang kita Apa Bersedekah Bukan pamer ya Tapi kita Menggugah hati orang Supaya Bagaimana kita bisa Memberi Berbagi Berbagi Ya Jadi Mampir Kemudian saya bilang begini Untuk di Wira Raja Insya Allah Kita coba Akan komunikasikan Dengan rekan-rekan saya Yang ada di Mancanegara Saya dulu Pernah sekolah di AILIA International Law Enforcement Association Itu di Bangkok Ada beberapa tempat Disitu Saya ketemu Ada yang dari Amerika Ada yang dari Jepang Ada yang dari Filipina Yang kemarin itu dari Filipina Dan dia sering ini monitor itu Monitor Facebook saya itu Jadi Langsung saya chat Dan Oke Jadi Kita bayangkan Kalau misalnya ini Kalau misalnya kita melalui Apa namanya Secara formal Ya secara formal Wah itu lama Lama Jadi sekarang ini Gampang Makanya saya bilang Nanti coba ini I have A lot of International friends Jadi saya punya Banyak Gak banyak lah Ada beberapa teman-teman Internasional Dan itu mudah Mudah Jadi Disana itu Kita begini Ketika ada persoalan-persoalan hukum Dia Tinggal chat aja Suatu ketika Ada teman saya dari Jepang Namanya Ayako Ayako 1 Dia tanya Tentang keberanan kapalnya Dia tanya sama saya Informasi Katanya terakhir Berada di Indonesia Saya tanya kapalnya kapal apa Disebutkan Saya lupa nama ini ya Terus Saya ini Cari teman-teman itu kan Ketemu kapalnya rupanya di ini Lagi ada masalah hukum di Daerah Kalimantan Timur Jadi Melalui informal-informal Sekarang ini Wah It's global Jadi sudah global Jadi Tanpa prosedur-prosedur formal Sekarang mudah kita untuk ini ya Saya juga Waktu itu begini Gak apa-apa ya Saya cerita panjang-panjang dulu ya Bukan Untuk Apa ya Sekedar penyeluhan hukum saja Tetapi saya ingat begini Seperti visi Kabupaten Sumeru ini Salah satunya adalah Mensejahterakan masyarakat Nah Itu sebenarnya Sama dengan Apa Cita-cita pendiri bangsa kita ini Dimana kita ketemu Di Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu Salah satunya apa Ya mencerdaskan Apa Mencerdaskan hidup bangsa Kemudian Sejahteraan Sejahteraan umum Jadi saya lihat begini Di Sumeru ini kan Potensi wisata banyak Bandara ada Saya telepon ini Saya telepon Saya lagi dimana itu Lagi di Surabaya Pak saya mohon bantu Mohon berkenan Kalau bisa Sekalian aja kita promosikan Pariwisata Sumeru ini Saya bilang Coba bayangkan Kalau promosi itu mahal itu Kasih tepuk tangan lah dulu Ya saya tahu Kalau kita promosi itu Jalan apa itu Bahal Ini gratis Tapi ini Yang buat ini Video Buah karya infokom ini Sahabat saya Saya sambil guyon gini Saya suka guyon Jadi gini pak Jadi nanti Manatau saya libur-libur Saya bilang Saya jadi guide aja Saya bilang Oke Itu ya Jadi Ceritanya beginilah Awalnya itu Kenapa dia live-live Seperti gini Supaya Lebih banyak orang yang Bisa Tahu Karena kan sekarang Era keterbukaan informasi publik Itu kewajiban kita Untuk menyampaikan informasi publik Jadi kenapa hal-hal yang baik Itu tidak Kesampaikan publik Makanya Saya gandeng RRI infokom Itu dia Kemudian bapak dan ibu Saya selalu Mulai ini ya pak Apa namanya Tagline ini Begin and end with a question Kenapa Karena Ya kita semuanya Pasti ada permasalahan Permasalahan Pasti Bapak Ibu Saya Ada permasalahan Yang permasalahan Itu Yang perlu kita jawab Misalnya begini Infokom Infokom ini kan ada Wartawannya Kalau mau cari informasi Pasti bertanya Betul enggak pak Pasti bertanya Dokter Ini ibu Erlini Kalau ada pasien Pasti kan bertanya kan Apa keluhannya Betul kan Apa lagi Apa Misalnya kandit kesehatan Kandit kesehatan Kalau misalnya Apa ya Pokoknya Banyak hal itu Berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan Peneliti juga Conseling Bagian hukum juga Pasti ini Bertanya Bertanya Jadi model pertanyaan-pertanyaan seperti ini Saya sering ajukan Sering bawahkan Supaya itu lebih Apa namanya Lebih dialogis gitu Jadi tidak monoton Kalau saya duduk disitu Wah Saya ngantuk Bapak-bapak pun ngantuk Tapi kalau saya datang ini Bapak-bapak Pasti buka mata Nanti saya bangun nih gitu Terima kasih Terima kasih Ya oke Itu katanya Saya ini Ini buatnya tadi pagi Saya Tadi pagi jam Jam setengah 12 baru sampai Dari Surabaya Jadi Ya saya tidur di mobil Supaya saya bilang ini kan Dek kamu ngantuk Tidak Tidak Niat baik Disini ada niat baik Saya teringat Bahasa agama Innamal A'malu Bin Niyan Kira-kira Artinya Apa namanya Gimana Pak Ustadz artinya Ya Ya Semua perbuatan itu tergantung daripada niat Bagaimana niat ini Ada kaitannya dengan hukum Nah Bagaimana Gini Bapak Di dalam hukum pidana Itu kadang-kadang Apa Satu ketentuan pidana itu Dia langsung disebutkan Dengan sengaja gitu Dengan maksud Kan ada kan Pernah dengar kan Nah ini kabah hukum nih Ada kan Dengan sengaja dengan maksud Ya Barang siapa itu kan Subja hukum ya Jadi Satu langkah kecil ini Apa ya Dari sebuah niat yang baik Kita disini berkumpul ini Untuk niat yang baik kan Untuk apa Mesejahterakan masyarakat sumbenap ini Nah Jadi walaupun Saya jaksa Gak ada kaitan dengan ini Tapi Apa namanya Saya punya kewajipan Untuk memberikan Apa namanya Pencerahan-pencerahan hukum Nah Kemudian niat baik Mampu membawa kita Menuju sesuatu yang di luar Imajinasi kita Kadang-kadang gini Seperti gini lah Saya juga gak tau nih Sambutannya nih Apa ya Saya banyak undangan Untuk acara-acara begini Kemarin juga Saya ini kan APLN Cuma lainnya Mereka care Peduli Peduli Untuk apa Ya untuk Mesejahterakan masyarakat kita ini Nah padahal itu Tidak kita bayar itu Tidak kita bayar itu Nah begitulah harusnya kita ini sinergi Nah jadi Bapak gak bisa sendiri Saya juga gak bisa sendiri Jadi Mari kita saling berganding tangan Saling berganding tangan Apa yang bisa kita buat Apa yang bisa kita beri Untuk masyarakat sumbenap ini Kasih tepuk tangan lu pak Biar jangan ngantuk Ya barangkali sambil dinikmati kopinya Ya silahkan silahkan Karena benar-benar kita santai Supaya bisa diserap dengan baik Dan nanti sharingnya Lebih dalam lagi nih pak Mau di cek juga Mana tau kopinya sudah habis Kalau tadi tuh Saya sekali tau gue habis itu Tambah Pasti ya Oke Jadi begini Saya cerita ya Kita ini kan semua Kuasa pengguna anggaran Yang menggunakan anggaran negara Apa kaitannya dengan niat Ini problem ya Banyak Problem Saya yakin kita semua Alami Termasuk saya juga Dalam anggaran kita itu Ada namanya Kegiatan Rutin Ya kan Ada Proyek Macem-macem lah itu Dan itu semuanya tuh Ada item-itemnya Dan ada cara menggunakannya Dan ada mekanisme pertanggung jawabannya Gak bisa kita misalnya gini Ada uang itu Suka-suka kita Kita habiskan gitu Nanti Gak habisannya gampang Tapi mempertanggung jawabannya sulit Niat inilah Kadang-kadang jadi ini Ada apa ya Istilah itu Corruption by design Ya sudah Niat jeleknya dari awal Dari awal Macem-macem Ya macam-macem Kadang-kadang Tidak dari awal Tapi di tengah-tengah Nah kita ini semua Apa Ini saya buka saja Karena kita terbuka ya Penggunaan kalian itu Kadang-kadang sering didatangi oleh pengusaha Minta proyek Betul enggak? Nah betul Ya saya saja Oh mereka ini ya Ya saya saja Boleh tanya Ada kajari minta proyek? Nggak ada Nah sama hidup enggak ini Karena kita Kita bukan kontraktor Dan Saya mau sampaikan Pesan Pak Jaksa Agung Itu Satu hal yang dilarang Boleh Nah itu apa Kita Terganggu itu nanti Mengganggu hak orang Hak siapa? Ya hak pengusaha Nah kemudian Itulah dari niat itu Jadi sudah ini Orang diancam Itu satu hal ini Jadi Nah termasuk saya sampaikan disini Staff saya itu Jangan ini Jadi kita mulai bersih-bersih Supaya ini Untuk apa? Mesejahterakan masyarakat kita ini Ya Saya cerita juga begini ya Saya lupa tanggalnya Nanti Ibu Erli bisa ini ya Waktu ada ini Ada pembagian hadiah Di Apa nama itu Yang Vaksin-vaksin itu Ya Door price Door price Door price Saya ditelepon sama Ibu Erli Pak Idy dimana? Pak Ajar dimana? Saya ada di Pemda Pak saya mau apa? Konsultasi hukum Masalah apa? Ada pak Ya udah disini aja saya bilang Enggak Kantornya Untuk apa? Disini aja saya bilang Nah itu boleh ya pak Jadi kami itu Orang di lapangan itu Jadi susun-suk kursi Susun-suk kursi Sudah Apa masalah saya bilang? Jadi masalah Mereka mau Mengadakan apa tuh? Gedung Apa? Ruang negatif atau apa? Untuk covid Tekanan negatif Ruang tekanan negatif ya Kemudian Inti pertanyaan mereka ini Apakah jadi bisa gak ini Apa? Penunjukan langsung Ya secara ini darurat Kalau misalnya keadaan darurat Nah ini saya bicara hukum ya Kalau namanya darurat Berarti hal-hal yang normal itu Gak berlaku Gak berlaku dia Nah jadi saya kasih contoh kecil Misalnya gini Ambulan Ambulan itu kan Kalau lampu merah pun dia terobos kan Padahal di lampu merah itu kan Kita dilarang melintas itu Tapi karena darurat Boleh dia Tapi saya bilang waktu itu Wah saya belum bisa bilang ini Inilah yang saya maksud itu Bahwa hukum ini Ada kaitannya dengan Ekonomi Gini saya bilang Mohon apa namanya Gak usah ibu saya bilang Karena Kan sibuk kan Dokter Urusi ini Urusi apa lagi Covid Tar-tar panggil rapat itu kan Staffnya aja saya bilang Datanglah staffnya Paparan Paparan itu Bukan detail ini Kegiatan-kegiatannya Kegiatan-kegiatannya Sampai di bawah itu saya lihat Itu ada hitung-hitungannya Tambah pajak Tambah apa totalnya begitu Satu-satu saya ini kan Jadi kita begini bapak Ini pengalaman juga Bapak-bapak itu jangan terima-terima Apa saja dari ini Staff bapak itu Cek betul Ini pengalaman Karena kadang-kadang begini Kita pengguna anggaran gak tau apa-apa Kita kena Iya gak tau apa-apa Kita kena Banyak itu Kasus-kasus begitu Kasian Karena dia ini sebagai Kuasa pengguna anggaran Dia bertanggung jawab Fisik dan keuangan Jadi saya bilang paparan Paparan Satu-satu saya ini kan Ini apa Apa dasarnya saya bilang Ada item-itemnya saya lupa Ini apa dasar-dasar Mereka gak bisa ini Ini penawaran Oh gak boleh saya bilang Itulah guna kita misalnya ada panitia Pengadilan barang Untuk survei Cek harga Jadi kalau misalnya punya dipa Ya dipa gak apa-apa Itu kan produk sah Tetapi ada kewajaman kita untuk cek lagi Jadi misalnya kita mau adakan sekarang Cek Cek harga Karena itu bisa berubah harganya Kemudian Ini item penting juga Saya mau sampaikan begini ya Banyak Saya gak tau apa-apa ya Seperti ini Yang di rumah sakit itu Itu Ada apa namanya Mereka total Kemudian mereka tambahkan Pajak 10% gitu Betul ibu ya? Ya PPN Saya tanya Kenapa harus tambah 10% Bapak-bapak tau kenapa harus tambah 10% Iya Iya Tapi apakah itu wajib? Kasih baiknya kak Benar Biar Faride juga tau nih Meskipun tidak di jajaran OPD Oke Ini saya sampai Kita buka saja begitu ya Silahkan Mau gak apa-apa? Itu Setiap anggaran coba lihat kontrak-kontrak itu Pasti ditambahkan 10% kan? Pajak kan? Silahkan Silahkan Pak Siapa Pak? Biar pemirsa juga kenal Pak Kasih micnya di Kasih micnya di Gak apa-apa Kita santai Bapak silahkan sambil di kopi ya Kopi santai Kenalan dulu Pak Jafar Sekalian Nama lengkap sama instansinya Pak Iya saya Pak Jafar dari Dinas PUPR Eh bukan PUPR Pak Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kayaknya sudah ada bocoran ini mau ke PUPR Tidak Kebetulan Pak Kebetulan yang ikut membantu ngawal Dokter Ali adalah saya Oh seperti itu Karena pada saat itu Beliau kan taunya cuma nyuntik Pak Iya Harus dibantu Oke Oleh sebab itu saya bilang ke beliau Di sini anggarannya 1 miliar kurang lebih Jadi harus ada kondisi dari Satgas Covid yang menyatakan bahwa ini kondisi darurat Boleh dilakukan penunjukan Oke Oleh sebab itu ngirim surat konsultasi ke Pak Kajari baru dilakukan Tapi saya tidak langsung setuju Iya Pak Tidak langsung setuju Saya juga tidak setuju Pak Ah kenapa Karena setiap yang ditunjuk Harus ada pembandingnya Pak Betul itu Kasih tepuk tangan untuk Bapak ini ya Salah satunya Intinya sebentar dulu ya Dalam hukum ini ya Ada namanya apa Prinsip kehatian Tidak boleh ceroboh kita Jadi misalnya ada uang itu belanja-belanja Tidak boleh Tidak boleh kita suka-suka Jadi ada prinsip namanya kehatian Lanjut Pak Iya Jadi waktu itu tidak bisa kita menunjuk si A dengan harga segini Oleh sebab itu saya tekan Karena sudah maunya si A karena itu lebih BUMN Pak Saya tekan harganya Bagaimana dalam kondisi Covid Sampian mengambil keuntungan sebesar-besarnya untuk rakyat Gak bisa Dibantu negara ini kan begitu Pak Akhirnya saya minta pembanding Menurut Bu Dokter Itulah yang terbaik menurut beliau Tapi gak bisa begitu juga Saya bilang gitu Harus diteliti Rencana penggunaan anggaranya Supaya lebih profesional Betul ini Kasih tepuk tangan lagi Tepuk tangan untuk Pak Jafar Ya itu Pak Jadi masalah PPN Seperti kondisi Corona saat ini Tidak harus dikenakan pajak juga PPN 10% Tidak harus ya? Tidak harus Pak Tapi untuk proyek-proyek yang lain yang normal wajib Pak Karena itu pajak Pajak itu wajib Oke Tergantung ya Ini saya mau jelaskan ya Untuk barang-barang yang memang sudah dikenakan pajak Saya kasih contoh nanti ada testimoni Ada testimoni nanti Karena sebelum bertugas disini Saya bertugas di Sebagai Kepala Kejasaan Negeri Ogan Ilir Itu saya punya anggaran 1 miliar Waktu itu untuk pengadaan Ini mobiler Seluruh kelengkapan kantor lah Seluruh kelengkapan kantor Jadi saya desain Mejanya Kursinya Baginya bentuknya Kepala-kepala lemari Mobile Semuanya Sampai-sampai mic itu saya indikan Jadi Saya cerita sedikit Waktu itu Akhirnya kita punya staff Anak buah Kita tugaskan staff gitu Ya panitia Pengadaan Untuk Apa namanya Apa Inventaris dulu kebutuhan-kebutuhan Harganya berapa Sudah disusun Sudah diindikan Diserahkan kepada saya Saya baca Saya baca Saya tanya Misalnya kursi Ini kursi citos ini Seperti bapak-bapak duduk dulu Ini macam-macam harganya nih Ah Jadi Macam-macam harganya nih Waktu itu kalau anda salah Itu harganya 800 itu berapa gitu Ah Kan Saya tanya Ini Cara ngitungnya bagaimana Saya bilang Ya ini pak ada brosur Kok brosur saya bilang Iya pak ini Ada dua brosur Ya gini saya bilang Saya orang Jawa itu kayak orang Batak Kalau kita beli mobil Saya bilang Itu kan ada brosur itu kan Itu harganya bukan segitu Saya bilang Ah Kan Kan Brosur itu kan bukan harga segitu Kan kita bisa tawar Bisa dapat Aksesoris Apalagi kan Diskon-diskon lagi Ah Berapa harga realnya Saya bilang Ah Berapa harga realnya Untuk apa supaya kita bisa hitung Nanti misalkan pajak Misalkan ada angkutan Kita bisa hitung Sebelah kan Anda bisa jawab Ah gak mau saya Ah Saya Terus saya ajak Ini supir saya Nanti kasih testimoni Nanti mohon berkata itu bagaimana Ah Ini itu Jadi itu Jadi kita ini jadi apa Jadi pimpinan itu Gak bisa kita duduk di HBJ aja Ah Di apa di kursi itu gak bisa Ditipu lagi kita sama ini Ah Staff-staff kita Ya Hati-hati pak Hati-hati Nanti kita yang kenak gitu Ah ini Pengalaman supaya apa kan Ah singkat cerita Nah seperti ini Ah kursi-kursi ini Ini memang apa Jadi saya survei ada yang Toko yang apa Di Tempat saya bertugas itu Di Indralaya namanya Ada yang 240 ribu Ah betul kan Ah tau saya pak Karena saya langsung ini Ada 240 ribu Kemudian di informa itu Sekitar 500 Dia ada Apa nama Assurance Ada asuransi juga Tapi kualitasnya lebih bagus Ah kualitasnya lebih bagus Ah Jadi ada beberapa itu Saya pilih ini Ah itu Kemudian saya tanya Seperti ini Ini sudah termasuk pajak Kalau kita belanja di informa gitu Ah sudah pak katanya Oh Boleh gak saya bilang Faktur pajaknya saya minta Ah saya minta Enggak Bukan resolusi Ah faktur pajaknya saya minta Jadi saya gak tambahkan pajak lagi Ah itu yang saya mau Yang saya maksud juga Jadi jangan hanya Bapak langsung tambah-tambahkan itu Karena Kalau dia barang itu Sudah kita beli Sudah dibayar pajaknya Kita minta aja faktur pajaknya Ah iya Seperti itu Nah ini Bapak-bapak sudah pintar lah semua nih Makanya saya bilang tadi Saya bukan mengajari ikan berenang Tapi Saya mau supaya Bapak hati-hati saja Ya Bapak boleh senyum-senyum disini Nanti kalau misalnya ada masalah Saya tanya Bapak Apakah saudara sehat? Ya kasih tepuk tangan dulu Biar ini lah Ya Balikkan cerita tadi ya Jadi tidak selalu Kalau misalnya dia Sudah ada pajaknya Sudah ada apa Minta aja faktur pajaknya Jadi sehingga Itu Harga itu Tidak besar Untuk apa? Ya supaya itu bisa kita manfaatkan Untuk rakyat lagi Nah intinya itu kan tadi kan Apa namanya Mesejatakan rakyat Jadi jangan misalnya ada uang itu Kita ambur-amburkan itu Tidak Harus selektif dia Nah jadi Saya rasa ini sudah paham semua ya Kemudian Itu di perencanaan Di permasalahan Soal niat tadi ya Itu potensi masalah Potensi masalahnya dimana lagi Kalau seperti itu Misalnya pengadaan Waktu penerimaan Penerimaan barang Saya cerita Penerimaan barang Ini juga untuk kita semua juga Biasanya memang Barang-barang itu kan kita tidak boleh sebut merek Tetapi dengan spesifikasi Kita tahu barang apa yang kita mau Misalnya kita mau beli Avanza Ya beli Avanza Avanza itu kan birip-birip dengan Xenia kan Kalau misalnya kita maunya Avanza Dikasih Xenia Apa mau kita terima? Tolak Beda harga betul Betul Ini saya pengalaman juga Waktu itu Jadi waktu itu Karena kantor Kantornya ini baru Saya waktu dilantik sendiri Jadi staff gak ada Kantor gak ada Wah Sendiri Sampai-sampai itu Pak Jampitsus Yang mungkin Lagi nonton juga Itu bilang Saya bingung sama kamu nih Siapa teman di sana? Ada pak saya bilang Siapa? TKS-TKS itulah Yang saya angkat jadi apa Teman-teman saya Satpam Bersih-bersihkan kantor Kami waktu itu numpang dulu Jadi kantor kami ya sebentar gini lah Yang kejaksaan negeri baru Alhamdulillah sekarang sudah ini Sudah bagus Jadi Dan Waktu ini Waktu serah terima barang waktu itu Itu masalah lagi Jadi ada lemari-lemari File cabinet itu Itu Di apa kan? Saya lihat gini Loh ini Kayaknya bukan yang seperti ini Saya mau Terus saya panggil ini Panditianya Kok Lemarinya beda Saya bilang Kok Enggak apa katanya Saya bilang Bukan ini saya mau Saya bilang Kita kan gak boleh Bukan merek Saya bilang Saya cerita itu Seperti Avanza sama ini Tapi saya gak mau Saya bilang Terus gimana pak? Kembaliin saya bilang Kembaliin saya bilang Gak bisa pak Orang ini sudah belanja Tidak mau saya bilang Pokoknya gak sesuai Tidak mau saya bayar Jadi ketegasan kita bapak Ini kita selaku pengguna anggaran Itu harus tegas juga Jadi kalau misalnya gak sesuai Kembaliin Atau misalnya ada proyek-proyek itu gak sesuai itu Suruh bongkar Kemarin juga Mana kan Ini Dengan cash bank Ini LSM sampaikan itu Masalah-masalah pak Banyak yang tidak ada pengawasannya Ini pak Pengawas-pengawas itu Itu mereka dibayar Bayar orang Bayar hari Jadi kalau misalnya Satu hari tidak datang Itu harusnya dipotong Atau tidak boleh Karena gini Orang bekerja itu Setiap apa kan Memulainya itu harus Betul-betul diawasi Karena pengawas itu Dia dibayar untuk itu Jadi kalau misalnya Kegiatan itu Tidak ada pengawas itu Itu Ini aja pak Karena itu Bisa nanti Mempengaruhi Hasil pekerjaan itu Jadi apa yang disampaikan oleh LSM Teman-teman kita itu Coba cek pak Nah Untuk apa Supaya tidak terjadi masalah hukum nanti Ya Wah Ekonomi Terutama kalau urusan anggaran Bikin Faridah puyeng nih pak Dan Memang Kalau tidak hati-hati Apalagi sampai kita tidak tahu gitu Wah Ini hukum ketidaktahuan Yang biasanya bebas dari hukuman Itu tidak berlaku ya Karena Kalau begitu undang-undang sudah diapakan Kita Wajib tahu Benar-benar Nah biar tidak terlalu tegang Kita break sejenak dulu nih Ayo Ada yang mau nyanyi sama pak kajari Boleh Ada yang mau nyanyi sama saya Ada Pak Dian nih biasanya pak Atau penyanyi aja Tapi saya main gitarnya ya Wah Jangan pak kajari yang di depan gitarnya biar mas joki saja nih sama mas ipang Oh iya 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 biar mas joki aja sama mas ipang Pak kajari biar ngajakin salah satu pimpinan OPD yang ada disini nih Silahkan barangkali sambil nikmati kopi dan kacangnya Biar tidak terlalu tegang bahas tentang anggaran dan Yakin kalau pak kajari katanya tidak ngajakin tidak mau ngasih tau atau mengguri ikan yang sudah berenang gitu katanya tadi Suaranya gak keluar? Suaranya gak keluar? Suaranya? 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 Masih big applause dulu dong Bapak Ibu mungkin 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 kau selalu menurut diriku tak pernah memahamimu bahkan kau selalu mencuriga ada yang lain dan ku duakan cintamu jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah terukir indah namamu saya mengapa masih saja kau ragukan cintaku ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu mantap sayang ada ikan kau dapat melihat hatiku kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Dengan semua sikap diamku ini Jauh di dalam lubuk hatiku Terukir indah, terukir indah namamu Sayang, mengapa masih saja kau ragukan cintaku Ketulusan hatiku, ku persembahkan hanya untukmu Sayang, adaikan kau dapat melihat hatiku Kau akan menyadari Betapa ku sangat mencintaimu Kau akan menyadari Betapa ku sangat mencintaimu Terima kasih Oh kasih tepuk tangan Ya, jadi Bapak Ibu Kalau sudah mumet dengan pekerjaan Yang itu harus berhususan dengan ranah ekonomi Penganggaran, penerimaan barang Habis itu dibawa nyanyi Bener gitu gak Pak Adi? Ya, jadi kita harus ada sense of humor Sense of art Jadi supaya Karena pekerjaan-pekerjaan kita ini Ya, banyak kadang-kadang memusing kepala Jadi harus santai Makanya saya sering itu canda-canda gitu Jadi sering canda-canda itu supaya itu lebih relax Emang harus seperti itu ya Pak? Dan tentu saja kalau ranah ekonomi gitu Aspek hukumnya banyak Dan gak mungkin akan selesai Satu persatu dibahas Tapi contoh-contoh tadi sudah diberikan Bahkan contoh nyata yang sudah terjadi Tadi sudah di-sharingkan juga ya Pak Kita beralih ke pembangunan nih Aspek hukumnya kira-kira seperti apa nih Pak? Gini ya, sebelum saya cerita ke pembangunan Kita cerita dulu testimoni ya Tadi soal niat lagi Banyak sekali kadang-kadang Ada yang kadang-kadang kita terjerat itu karena orang lain Karena ada niat orang lain Ada orang minta proyek minta apa kan Kita dengarkan dulu testimoni begini Saya pernah ada anggaran untuk beli genset Itu anggarannya 100 juta 100 juta rupiah Bagaimana saya mengelola anggaran itu Kemudian bagaimana kualitas genset itu Itu gedung yang saya pakai itu Waktu di sana itu Itu AC-nya kalau tidak salah ada 50 AC-nya kayak gini ada 50 Dan genset itu yang 100 juta ter-cover dia Ter-cover Kalau yang saya bandingkan misalnya yang disini ya Tempat apa nih di jari sumbernya ini Itu saya heran juga kan gensetnya itu Hanya bisa lantai dua Pasti harga itu lebih ini kan Jadi intinya bagaimana Saya mau sampaikan disini Bagaimana kita menggunakan anggaran itu memang efisien Efisien dan bermanfaat Dan kualitasnya bagus Kita mungkin dengar dulu Ibu Fenty Ibu Fenty lagi monitor Ibu Fenty selamat pagi Yang lagi bersama kami di Zoom Wah siapa itu Pak Diperkenalkan terlebih dahulu Pak Ibu Fenty ini begini Saya gak pernah ketemu juga orangnya Jadi waktu itu Saya ada kenal orang PLN Karena gini Kami dulu banyak bantu PLN Karena mereka itu bangun SUTT Sambungan udara tegangan tinggi Sama sambungan udara tegangan ekstra tinggi Ekstra tinggi Jadi waktu itu Kami lah pengacara negaranya Jadi person-person hukum itu banyak Jadi makanya disini juga saya mau sampaikan Bapak-bapak ibu-ibu Silahkan konsultasi Gratis kok Gratis aja gak mau Kecuali bapak tadi sudah ada niat jahat tadi tuh Padi sama ibu Fenty ini udah Ibu Fenty ini Saya gak pernah ketemu orangnya ini Kakak ternyata Pak Mbak-mbak Itu lah ibu Fenty itu Jadi silahkan dia cerita Bagaimana sih sebenarnya kita harus punya integritas Bagaimana kita harus punya integritas Bagaimana kita itu bisa menggunakan anggaran itu yang memang betul-betul efisien Selamat pagi Kak Fenty Aduh pagi ibu bapak Ya silahkan ibu Fenty Cuma cerita loh Gimana apa namanya waktu kami beli genset di tempat ibu Jadi waktu dulu beli genset seperti biasa sih Jadi seperti pembeli dan penjual biasa Pembelinya nawar Ingin dapet kualitas yang baik Harga yang baik Seperti biasa sih pak Gak ada polusi sama sekali disana pak Kak Jari juga beli genset sesuai kebutuhan Saat itu ada staffnya pak Adityo juga datang ke Tanggerang untuk cek unit Dites, dilihat Lalu kita kirim semuanya Dan pada reelnya saat di lapang itu Ada kelebihan-kelebihan dana disitu pak Jadi Misalkan kabelnya seperti itu kita sudah hitung 35 meter Dana pun sudah masuk ke saya 35 meter Ternyata pada reelnya Gak nyampe 35 Kalau gak salah cuma 5 meter atau berapa Jadi ada kelebihan dana disitu Panelnya juga ternyata sudah ada disana Jadi panel itu Dana panel itu dan dana kabel itu Tidak jadi beli di kami Lalu kita kembalikan lagi ke bendahara Kajari Organ ilir saat itu pak Jadi Benar-benar transparan Tidak ada polusi sama sekali Pak Adityo juga Beli sesuai kebutuhan Efisien Jadi tidak merugikan instansi pak Dengan mengada-ada Membuang-buang anggaran itu tidak ada sama sekali Jadi semua sesuai kebutuhan Oke terima kasih Sebentar dulu Jadi gini Saya kan gak ngerti listrik ini Jadi saya minta Ibu Fenty itu Buat penawaran Jadi kita kalau misalnya ada penawaran Jangan kita terima-terima gitu saja bulat-bulat Nego Cek lagi Seperti yang tadi Ibu apa kan Saya bilang coba cek dulu barangnya kan Saya gak ngerti apa Ya Mana ada jaksa paham itu genset itu gimana Nah jadi Saya perintahkan Staff saya itu ke Jakarta Agar kita ada SPPD Gak apa-apa Kan si SPPD Cek dia cek Bagus Pak Anapa Sudah ini katanya kan Kemudian saya lihat kebutuhan Itu kantor kami besar Jauh lebih besar dari kantor AC nya kalau salah ada 50 Dan saya waktu itu tertanya Ini bisa gak atau apa Bisa Wah ini cocok ini saya pikir Dengan budget 100 juta Itu ter cover semua itu Bapak-bapak mungkin bisa lihat Mungkin di tempat bapak-bapak itu ada genset Berapa? Siapa yang punya genset? Coba Genset di instansi di kantor Nah di kantor Umum Umum itu besar Besar gensetnya Di umum itu besar gensetnya Besar-besar juga Oh mungkin beda ya Sebagai contoh itu sebagai perbandingan Mungkin di kantor saya itu Itu kalau ada salah itu Lebih 300 juta itu Sementara saya cuma 100 juta Dan bisa seluruh kantor Kemudian tadi soal kabel tadi Awalnya begini Saya mau tempatkan Genset itu jauh di belakang sana Di belakang kantor saya Makanya itu kabelnya panjang Jadi ibu Fenty ini Bilang Pak Ditio Coba hitungannya Berapa panjang Jadi saya hitung itu Kalau salah 50 meter atau 20 meter Saya lupa Dan kabel itu mahal rupanya Betul ibu ya Kabel itu mahal Jadi karena kabel itu mahal Kemudian Saya waktu itu butuh apa itu Jadi tidak ini Udah lah Kita dekatkan saja Saya tanya Ini suaranya keras tidak? Supaya tidak ganggu kantor Rupanya tidak begitu keras Wah sudah dekat panel saja saya bilang Makanya itu 3 meter atau 5 meter itu Jadi kalau tidak salah Itu 1 meter itu Kabel itu 1 juta sengah atau 3 juta Jadi kita bisa hemat itu Dan uang itu dikembalikan Jadi kita bisa manfaatkan yang lain Jadi intinya begini Jangan ada niat ini Niat jahat tadi Jangan ada niat jahat itu Ya antara kita Kuasa pengguna anggaran Sama itu Yang punya barang itu Kadang-kadang kita minta apa Minta fee Minta apa Nggak boleh itu Ya Ya Ibu Fenty terima kasih Integritasnya sudah bercerita disini Sama-sama Ya Jadi intinya begini Soal apa namanya Soal niat tadi Jadi Kalau misalnya dari awal sudah kita niat jahat Itu terjadilah seperti itu Tapi kalau memang di hati kita ini tidak ada ini Nah tadi soal integritas tadi kan ada Apa ya kan Integritas itu apa Ya sebenarnya apa yang kita bilang sama apa yang di hati itu sama Itulah integritas itu Jadi kita ngomong ini sama yang di hati itu sama Hati kita nggak bisa bohong ini Ya Ya Ibu Fenty terima kasih atas integritas yang baik Ya Apa namanya Kemudian satu lagi testimoni Ya Coba Pak Darmawan sudah ini Pak Darmawan Pak Darmawan Pak Darmawan Oke Sambil menunggu itu Jadi intinya begini Jangan Jangan mulailah apa Kita apa ya Niat-niat itu Niat-niat jahat Jangan munculkan itu Ya Ah itu Pak Darmawannya Selamat pagi Pak Darmawan Open mic nya Pak Masih mute ini Oke Pak Darmawan Selamat pagi Suaranya belum dengar Bang Udah Udah on Coba diapakan dulu Suaranya belum dengar Pagi Pak Oke Pak Darmawan ini Driver saya Driver saya Jadi waktu Waktu disampaikan staff saya itu Apa namanya itu Yang barang-barangnya itu kan Saya Enggak terima gitu aja Jadi Bersama dia lah Jadi kami sudah habis jam kantor itu Jam kantor itu Jam 4 atau 5 Kami ke Palembang Jadi jarak Indera lagi ke Palembang itu tidak jauh Sekitar sengah jam aja Dekat ya Sengah jam Sampai malam kami survei Itu detil-detil kami tanya Hargan apa Sampai-sampai kita nego Sampai misalnya Kalau misalnya antar barang itu kan Kalau di dalam kota itu free katanya Kalau di luar kota bayar Saya nego lagi Ini saya mau belanja 1 miliar Saya bilang Kalau kalian tidak mau Saya cari yang lain Saya bilang Ternyata mereka sampaikan ke Ininya Manager Bisa Jadi kita itulah Coba ini apa Nego Sama kayak ibu-ibu Ibu Airline ini kalau belanja ini Pasti nawar ini Pasti nawar Ibu-ibu seribu perak pun kadang-kadang ditawar itu Betul kan Jadi kalau kita mau gunakan barang belanja Ya seperti ibu-ibu itu lah Bang Darmawan silahkan cerita tuh Gimana kita apa Silahkan Suaranya gak denger Colokan headsetnya gak denger bang Oke 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 udah Oke silahkan Selamat pagi Pagi Selamat pagi Jauh ini ya Pak Ya Indralaya Dia di Indralaya nih Sumatera Selatan Silahkan Bang cerita Di acara ngopi Ya ngopi Silahkan Kopi bareng Tapi disini gak ada kopi Pak Gajari Ya nanti kita kirim nih kopinya nih Silahkan Jadi waktu itu kebenaran Dan saya ini karena Supirnya Pak Gajari Jadi maju mundurnya Pak Gajari itu ada di tangan saya Betul 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 Jadi waktu itu Ada yang diceritakan Pak Gajari tadi Ada staffnya Yaitu mengajukan Penawaran harga Jadi disitu waktu itu Pak Gajari ini sebagai KPA Waktu itu Pak Gajari ini sebagai KPA Waktu itu Pak Aditya sebagai KPA Jadi dia itu Kayak Diskusi sama saya Dan disuruhnya Saya mengecek di toko-toko Toko-toko yang Standar yang biasa-biasa aja Terakhir kami mengecek di Di kelas mall kayak gitu Jadi waktu di Kami Ecek di Toko yang Kayak mall itu Di Informa kalau tidak salah Ah Disitu Tidaknya Jauh peda Dengan penawaran yang Diajukan oleh Ini tadi Oleh Staff tadi Jadi Kursi yang harganya 600 itu jadi 800 Sudah itu yang lemari Yang harganya Sekitar 3 juta setengah Jadi 6 juta itu Nah Jadi disitu kami Pak Kajari Atas dasar Kehati-hatian Maka kami ceklah Keperbandingan harga Dengan Kelas-kelas itu Informa tadi Jadi disitu sangat jauh sekali Ya untuk penjagaan korupsi tadi Apa yang dilakukan oleh Pak Kajari itu sangat betul sekali Karena Tanpa Tanpa Diawasi Tanpa Dicek Ya mungkin disitulah mereka Bisa Berpunyai Jadi saya juga Mengadakan Diskusi Pak Seandainya anggaran ini Lebih Berlebih Istilah itu 200 juta Pak Kemana uangnya Pak Ya dikembalikan Kata Pak Kajari Wah kalau kayak gitu Pak Kita beli yang mahal-mahal aja Barang-barangnya Pak Biar habis anggaran ini Biar istilahnya itu Kualitas barangnya bagus Ya udah katanya Kita ini kan belikan semua Kata barang-barang yang harganya Kualitasnya bagus Nah Disitulah Itu Saya bisa melihat Bahwa Pak Adityo ini Sangat berhati-hati Kita bisa melihat bahwa Bawahan itu Belum tentu Istilah itu Mengajukan penawaran Sesuai dengan Harga yang Tawarkannya Oke Wah Itu dari Pak Darmawan Jauh Salam dari Sumene Pak Dan ini Saya sampaikan juga Begitu Staff saya ini kan Saya sudah hitung-hitung Saya minta tolong staff saya Kemudian buat abis itu Apa namanya Saya minta itu faktor-faktor apanya Faktor-faktor pajaknya Jadi memang Gak kena pajak dua kali Di Lelang Lelang dua kali gagal Lelang ini Online Gagal dua kali Terakhir kita tunjuk langsung Kenapa saya Apa Rupanya memang tipis untungnya Pak Katanya Waktu itu Mereka bilang Tambahkan Tidak mau saya bilang Karena saya tahu Disini pun mereka sudah untung Saya tanya ini Ini kalian jual segini sudah untung Udah Ngapain kita tambahkan keuntungan lagi Itu yang saya mau sampaikan Jadi kalau misalnya Sudah ada keuntungan Jangan pula kita tambahkan lagi Keuntungan 10% Untuk apa Nah Itulah yang saya lakukan Jadi Lelang itu gagal dua kali Terakhir kita tunjuk langsung Itu kita nego lagi Nego lagi Jadi Intinya bapak-bapak Ibu-ibu Dan Mungkin Rekan-rekan Bapak Yang menyaksikan acara ini Kecamat Kemudian Kepala desa juga Karena Kadang-kadang ini yang paling rawan Kepala desa ini Mohon Mungkin bisa atensi Karena Gini ya Kita itu Menggunakan anggaran negara Menggunakan anggaran negara itu Ada Apa Tanggung jawab disitu Yang Bukan seperti uang pribadi kita Ya Jadi Terima kasih Pak Dermawan Sudah Apakah Sudah Sudah punya integritas Sudah bisa menjaga saya Ya kalau enggak Saya Ini Jermus juga Salam buat keluarga ya Bangnya sama teman-teman Di Indraloya ya Jadi perlu sangat Berhati-hati dan teliti Benar Tadi Sempat disampaikan nih Yang paling risk Katanya Diorganisasi paling bawah Di tingkat desa Memangnya seperti apa nih Pak Kalau di empres dari Organisasi paling bawah nih Pak sama di desa itu juga dia ada anggaran negara yang digunakan itu apa namanya itu dana desa kemudian ada lagi dari pemerintah kabupaten itu dan beberapa lagi kemudian apa namanya tanah-tanah kas desa itu bumdes itu semuanya berkaitan dengan keuangan negara dan kita pernah sidik seorang kepala desa itu yang menyalahgunakan itu penerimaan desa itu jadi penerimaan desa itu yang harusnya dikelola itu tapi dia tidak kelola sesuai dengan ketentuan APBD semuanya harap berhati-hati supaya gak berhubungan nanti sama pakajari makanya hari ini beliau menyampaikan bahwa kehati-hatian dan ketelitian ketika ada anggaran pengelolaannya pengeluarannya penerimaan barangnya itu sangat penting dilakukan nih oleh seluruh perangkat OPD yang ada sampai di tingkat paling bawah di tingkat desa kalau dalam pembangunan kira-kira seperti apa aspek hukumnya pak? buka dulu slide-nya berkaitan dengan pembangunan apa? bagaimana hukum itu sangat berkaitan dengan pembangunan ini sudah ini ya tadi pengadaan kebutuhan itu sudah sudah disampaikan untuk perpustakaan juga itu ini hal-hal kecil ya kita juga belanja buku apa itu ya harus kita potang jawabkan apa berikutnya oke sebelumnya sebelumnya tunggu tunggu terus oke sebentar ya ini dengan ekonomi tadi ya ini kan ada kalau ekonomi kan berarti kan perekonomian negara unsur korupsi itu kan ada keuangan negara kerugian keuangan negara disitu itu banyak disitu itu ada yang terkait penjawaban ya curang menggelapan dalam jabatan gratifikasi gratifikasi itu seperti vivi itulah ada benturan kepentingan ya macam-macam berikutnya coba yang berkaitan dengan apa? pembangunan oke keterkaitan jaksa ya dalam bidang hukum dan pembangunan ini ya bapak dan ibu sekalian dan pemirsa yang bisa menyaksikan acara ini negara kita ini kan ada namanya rencana pembangunan jangka panjang jangka menengah gitu kan ya kemudian itu kan nanti ada juga ada juga apa namanya kita itu kan kalau misalnya di Sumerian ini kan ada musrenbang apa itu kan itu kan harus sinkron ya saya disini sarankan begini kalau bisa ini kan dari yang pusat apa itu dia iya apa namanya sejalan gitu linier ya linier sejalan dia jadi apa yang misalnya digariskan oleh misalnya Pak Jokowi kita sejalan gitu jadi kita dukung jadi misalnya gini ada proyek strategis nasional misalnya bandara atau apa kan itu misalnya jalan ya jalan ini jadi nanti termasuk prioritas kita jadi misalnya ada bandara jalan yang gak ada kan gak bisa dipakai jadi kira-kira misalnya ada proyek strategis nasional di tempat kita itu apa kaitan-kaitan itu itulah proyek apa prioritas kita itu jadi nyambung dia jadi jangan nanti misalnya pemerintah pusat bangun apa namanya buat proyek strategis nasional ya disini kita tidak dukung disinilah kita peran jaksa jadi untuk mensukseskan itu bidang apa ya bidang hukumnya kemudian di apa di RP JMN ini ya yang dari pusat itu ini kita ada permasalahan hukum penjara penuh ya penjara penuh kenapa penjara penuh itu kebanyakan apa ngundinya itu perkara narkotika perkara narkotika terus apa solusinya untuk itu Pak Jaksa Agung baru terberikan pedoman itu restoratif justice untuk perkara-perkara narkotika yang disangkakan pasal 127 itu dapat dimungkinkan jadi kalau dalam bahasa hukum itu dapat dimungkinkan tapi bukan harus dia jadi kalau misalnya dapat itu dapat misalnya merokok dapat menyebabkan kanker kan ada kan mana tukang merokok ini ada kan itu kalau rokok dapat pak tapi kalau rokok beli enggak kasih temukan tangan dulu jadi bapak-bapak ini kalau misalnya apa lihat rokok itu kan yang kanker itu itu kalau rokok dapat tapi kalau bapak beli sendiri enggak ya terbalik ya oke mohon maaf bukan promosi rokok ya oke jadi gini ini harus nyambung dia jadi sebagai wujud wujud apa namanya kita di bidang hukum itu apa yang harus kita lakukan itu untuk menghentikan itu nah ini banyak sih sebenarnya kita ini saya mohon juga ini mungkin pak bupati juga ini terkait apa namanya apa ya narkotika ini bagaimana sih sebenarnya kita juga menganggarkan yang ini banyak anak-anak kita adik-adik kita itu yang sudah ini mungkin canduan itu mungkin mereka korban jadi kalau korban itu sebenarnya undang-undang 352009 itu itu tindakan terhadap mereka itu rehabilitasi bukan di penjara nah disini juga saya sampaikan ada apa asosiasi kepala desa ya apa warga-warganya kan misalnya kalau misalnya sudah pernah pakai atau apa lapor aja ke BNN nah jadi undang-undang itu mengatakan kalau lapor itu tidak diproses pidana lapor dia jadi jangan misalnya ditangkap baru ini jadi kalau lapor itu tidak ditangkap lapor saya sudah pernah ini seperti ini kan nanti itu di asesmen dia nah inilah perlu kita ini kan nah Pak Kabar Hukum mungkin saya sampaikan itu penting untuk adik-adik kita anak-anak bangsa kita ini karena kejahatan narkotika ini dia punya rentetan-rentetan masalah ini misalnya dia sudah candu itu dia rampok nanti dia perkosa macem-macem nah ini ini prioritas jadi bisa dipertimbangkan itu bisa juga misalnya kalau disini kan ada pesantren-pesantren tempat ini ya tempat rehab itu bisa ini juga karena ini banyak Pak perkara kita yang paling baik itu perkara narkotika penghuni itu paling banyak itu narkotika itu makanya itu ya kita harus stop ini macam mana caranya itu Pak Jaksangung berterobosan dan kita punya kewenangan itu nah ini yang berkaitan dengan pembangunan ya jadi pembangunan tentunya di bidang hukum pembangunan-pembangunan di bidang lain itu banyak seperti tadi misalnya proyek-proyek strategis misalnya ada disini disini saya enggak tahu ada enggak proyek strategis di apa? di Semunap ini ada siapa nih Pak? apa itu? mikrofon silahkan silahkan kasih mic biar yang lain juga dengar silahkan hidup oke untuk Semunap itu untuk proyek-proyek strategis itu ada beberapa proyek yang harus bisa diselesaikan mungkin ada di rumah sakit juga itu ada terus di kita di jalan juga ada proyek strategis lingkar kayak lingkar bandara nantinya lingkar tari harus kita selesaikan terus juga di kangean juga ada ada beberapa proyek yang memang strategis untuk harus diselesaikan itu merupakan bagian dari Pak Uwati ini Pak yang proyek-proyek strategis ini ajak saya Pak ini hati-hati Pak Pak oke Pak Adi belum kenalan saya sudah kenal ini tempat saya tapi mungkin yang di zoom juga belum kenal juga bukan intinya begini ya ada resiko-resiko hukum jadi ya kenapa berkening tangan aja gitu kayak Ibu Erleni Pak apa gitu kan untuk apa untuk kita bersama gratis kok Pak ya paling-paling kita ngopi ngopi berapa lah gratis jadi disini juga saya sampaikan pada mungkin mau berkenan Pak Bupati untuk yang ada proyek-proyek strategis disini yang ada kaitan dengan apa kita tuh kita diajak karena jaksan ini pengacara negara ya tapi saya lihat itu apa ya pendampingan apa saya gini ini segala apa saya harus masuk disitu supaya apa supaya tahu supaya ini ya saya bisa berikan ini kemudian berikutnya lagi ini contoh apa ya di apa di rumah sakit ini tadi sudah saya sampaikan yang kaitan dengan ekonomi itu itu hukum itu ada kaitan dengan ekonomi ekonomi itu apa ya efisien efisien itu jadi kalau misalnya hukum itu gak bisa berdiri sendiri jadi hukum itu ada kaitan dengan ekonomi apa efisiensi itu ya harga wajar ya berikutnya ini best practice tadi sudah ya terus oke jika ada yang mau ditanyakan atau mungkin pemirsa ada yang apa silahkan silahkan pak ini Pak Rahman ini Pak Rahman ini suka bahasa Inggris ini bisa silahkan menggunakan bahasa Inggris pak silahkan pak gak hidup itu tes oke terima kasih atas kesempatan Pak Rahman dinas apa pak kenapa dari BPPD BPPD jadi kalau misalnya ada kebakaran itu telpon Pak Rahman oke jadi pertanyaan saya yang pertama terkait dengan tadi disinggung berkenan dengan kedaruratan apakah semua anggaran itu bisa didaruratkan karena kalau kita mengacu kepada Permendagri 21 2011 tentang perdoman pengelolaan keuangan daerah pintunya disana hanya melalui dana BTT belanja tidak terduga disana ada dua sub untuk bencana alam dan non alam nah non alam ini covid misalnya nah kalau dikaitkan dengan covid itu sudah diatur oleh peraturan Menteri Keuangan nomor 147 di ayat 8 juga disebutkan bahwa untuk menggunakan dana belanja tidak terduga maka harus dibuat suatu kajian yang didasarkan pada evidence base dan indikator yang nyata baru itu dijadikan dasar untuk menyampaikan surat atau rekomendasi kepada Bapak Bupati selaku ketua Satgas COVID untuk menerapkan gedan darurat itu sudah diatur semua nah memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Gajari kita perlu hati-hatian bahkan survei harga kondisi kegianan harga itu perlu dilakukan nah pertanyaan tadi apakah semua dana kalau pengalaman kita itu dana murni digeser ke BTT baru ada digunakan untuk darurat apakah semua sumber dana baik dari dana insentif daerah atau dana sebagainya itu bisa didaruratkan pengenangnya gak bisa jadi gini ya bahasa hukum itu ada yang nama dalam hal-hal tertentu jadi bahasa hukum itu dalam hal-hal tertentu dia boleh begini itulah sebenarnya darurat itu jadi kalau misalnya gak ada kata-kata dalam hal-hal tertentu gak bisa harus pakai kata normal jadi tidak semua sumber dana bisa didaruratkan pelaksananya betul karena ini saya nanya ke samping saya Ibu Erli sumber dana dari dana insentif daerah katanya nah ini yang perlu digelaskan yang kedua saya melihat bahwa kita posisi sekarang dalam aspek perspektif hukum itu equal before the law ada kesamaan kesederhatan dalam penanggakan hukum alangkah baiknya mungkin di forum kopi bareng ini paling tidak ada perwakilan dari DPR yang bisa sharing dengan kita kita dialog apakah pimpinan komisi atau ketua DPR sehingga kita memiliki komitmen dan integritas yang sama dengan kita jangan kita selaku pengguna anggaran atau kepala UPD yang memiliki sama yang diinginkan oleh sepak ajari tapi dari sisi politik karena kita ketahui bahwa politik kibajitir anggaran itu sangat strong sekali influence-nya kepada anggaran nah ini tentunya agar equality before the law tadi sederajat alangkah baiknya kalau agenda ini bisa mengundang salah satu perwakilan dari DPR apakah itu ketua banggar dan lain sebagainya sehingga itu sama saya kira itu Pak terima kasih terima kasih Pak Rahman kalau saya setuju berarti saya harus bicara lagi nanti dengan Bapak-Bapak dengan DPR juga silahkan dijadwalkan saya siap berarti hari ini kita masih akan menjadwalkan karena sebelum ada pernyataan dari Pak Rahman belum terfikirkan ya bahwa harus ada undangan yang mewakili dari DPR ini gitu wah ada yang dari DPR ada wah ternyata oh iya itu mungkin silahkan silahkan sekuan sekuan itu nanti bisa bisiki apa ketuan ketuan DPR terima kasih tadi saya sempat bincang-bincang dengan Pak Gajari merencanakan bagaimana kalau di DPR juga ada kegiatan semacam ini ini dalam upaya untuk apa ya sebagai upaya untuk memberikan pencerahan kepada anggota DPR nah kalau misalnya setelah ini akan kita jadwalkan dari ketua DPR atau dari pimpinan komisi itu bisa datang itu akan lebih baik saya mengupayakan memang bagaimana ada kegiatan untuk pencerahan kepada anggota DPR karena secara politis seperti yang disampaikan oleh Pak Rahman itu tadi memang secara politis cukup tinggi cukup tinggi sahwatnya itu cukup tinggi terkait dengan masalah pembangun dan macam-macamnya itu ya saya berterima kasih kalau itu memang direncanakan dari pimpinan DPR untuk bisa hadir dalam kegiatan ini yang namanya niat baik niat baik itu harus disegerakan silahkan dikomunikasikan mohon maaf terlebih dahulu Pak namanya dulu Pak nama saya Fajar Rahman oke di DPR posisi sekretarias bisa langsung Pak Adi nunggu undangannya Pak mungkin bisa di mungkin ada pertanyaan dari luar kalau misalnya ini yang bersama kami di zoom silahkan angkat tangannya terlebih dahulu nanti kita akan yang memilih jika ada hal-hal yang perlu disampaikan yang ditanyakan kepada Pak Kajari nah karena di zoom ini ada camat ada kepala desa gitu ya kami persilahkan angkat tangannya disitu ada ada dari BPSDM juga oke wah di zoom ya Pak oh ada Pak Majid silahkan Bapak kalau mungkin ada pertanyaan BKPSDM nih Pak Majid ada yang perlu disampaikan kalau saya bisa jawab saya langsung jawab tapi kalau gak bisa jawab saya itu jadi PR saya silahkan wah sudah angkat dua tangan Pak Adi gak ada katanya gak ada sepertinya Pak Majid juga sambil ngopi di ruang berbeda tidak bersama kita lengkap itu dengan kopi dan rokoknya baik yang di lens zoom ada teman-teman yang di monitor mohon juga untuk ikut di monitor ada siapa disitu ya mungkin ketua AKD ketua AKD oke silahkan open mic nya mas ada Pak Ion di ketua AKD ini saya sampaikan ya itu dana desa itu banyak persoalan Pak wah banyak persoalan Pak Ion disapa sama Pak Adi selamat pagi Pak Ion oke gak bisa diunmode dari sini ya bagian operator oke Pak Ion bisa monitor kita dengan jelas di rumah selamat pagi Pak Ion suaranya belum bisa open mic nya dulu dong Pak mikrofonnya diaktifkan Pak diunmute Pak ya sambal kita tunggu dulu wah sambil ngopi juga boleh iya ini dibully dari aulanya Kominfo ini Pak Ion ini gak bisa diunmute dari sini ya Mas ya Pak Ion mohon dibantu diunmute Pak Ion yang gambar mikrofonnya itu dipencet Pak Ion mungkin juga suatu apa sekali ini kenapa bagaimana menggunakan zoom zoom ini juga perlu pelatihan juga ini ya ini maksudnya kan sambil yang apa kita karena memang sekarang ini kita sudah tidak bisa lagi tidak bisa menggunakan teknologi jadi harus bisa jadi mungkin bisa juga apa kasih apa namanya kayak tutorial atau begitu cara menggunakan apa zoom itu bagaimana ya oke beralih kita yang ada di sini dulu deh silahkan silahkan Bapak kalau misalnya masih ada ya tadi sudah dari BPBD sekarang mungkin dari instansi yang lain Mbak Bedah silahkan Pak ya monggo Pak silahkan di belakang kenalan ke publik dulu Pak soalnya ini sekarang kita live dari Youtubenya Kominfo Semenep nih mohon dibantu Pak oke silahkan Pak silahkan terima kasih saya dari Pak Buda Pak siapa namanya Pak Pak Yaya Pak silahkan ada dua hal mungkin yang ingin saya sampaikan dari materi Pak Kajari tadi yang pertama tentang proyek strategis nasional yang ada di Sumedho jadi yang bisa dikategorikan proyek nasional strategis yang ada di Sumedho itu kita mendasarkan pada Perpres 80 19 jadi disitu disebutkan pada Perpres itu proyek-proyeknya ada di Perpres 80 sejajar dengan proyek strategis nasional ada beberapa yang akan kita diamanatkan di undang-undang itu salah satunya yang besar dan akan membawa perubahan di Sumedho Insya Allah adalah yang pertama tentang pelabuhan Kalianget yang pertama itu yang kedua pabrik garam di Sumedho dua hal itu saya kira bisa bisa apa merubah perikunan Sumedho tapi sebenarnya ada sekitar 9 atau 10 lainnya tapi mungkin ada di kepolahan pelabuhan-pelabuhan nasional yang ada di Sumedho itu jadi ini sedang berproses untuk proses di pelabuhan Kalianget ataupun di industri karam di Kalianget juga itu yang pertama terus yang kedua tentang narkoba jadi pemerintah Kabupaten Sumedho berkolaborasi dengan pesantren yang ada di Gadu Barat sudah merintis yang sekarang sudah ada sekitar 11 anak usia sekolah yang menjadi korban narkoba untuk bisa dibimbing dan direhabilitas di sana kita sediakan tahun ini itu hibah ke pesantren tersebut sekitar 750 juta untuk membangun asrama jadi dua lantai insya Allah kapasitas sekitar 100 orang anak ini yang sekarang itu tidak menerima yang non non sekolah jadi kalau sudah dewasa mungkin bisa dinegosiasi antara penjara atau sana tapi yang memang benar-benar anak sekolah ini yang memang kita masukkan ke sana jadi dua hal itu mungkin yang bisa kami sampaikan dalam kaitannya dengan materi Bapak Kasar terima kasih Pak ini juga mungkin apa namanya jadi yang untuk proyek-proyek seperti begitu ajak-ajak kami bukan ini komunikasi Pak Kasar kalau misalnya ini bagaimana hukumnya bagaimana hukumnya karena kami hanya bisa memberikan nasir-nasir hukum kalau teknis kita tidak mengerti jadi itulah kita sinergi itu jadi Bapak paham teknisnya misalnya kami mungkin paham hukumnya kalau misalnya Pak kami juga akan diskusikan ke pimpinan kami jadi kita sinergi kemudian tadi sampaikan apa namanya sebenarnya tidak ada pertanyaan untuk apa itu bagus jadi pemerintah ini hadir untuk menjawab ini masalah-masalah ini narkoba itu jadi salut kita tepuk tangan dulu untuk Pak Bupat ini kita lanjut kabah hukum barangkali ini yang punya kaitan erat nih oh oke apakah ngopi harus kita akhiri kayaknya sudah ya karena dari jam 8 tadi jadi closing statement coba buka dulu closing statement yang apa yang word saya ada mau sampaikan pesan Pak Jaksagung yang paling bawah dibesarkan mas jadi yang pertama gini ya hukum itu sangat berkaitan dengan ekonomi dan pembangunan jadi kalau dulu kan ada namanya teori hukum murni gitu jadi hukum adalah hukum tapi itu mungkin teori itu bisa dikritik karena aspek hukum ini ada di mana-mana ada di mana-mana aspek hukum itu ada di mana-mana kemudian yang kedua ya pesan Pak Jaksagung ini ya soal-soal ini ya rasa keadilan itu ya rasa keadilan itu tidak ada di mana-mana ya tidak ada di buku yang ada di hati kita jadi hati kecil kita ini tahu tuh ini benar benar ya di hati kita kemudian ini pesan saya untuk saya sendiri dan saya pernah sampaikan kepada jajaran saya jadi saya nasihati diri saya sendiri ya kita tidak boleh zolim itu istilahnya kita harus saling nasihat-menasihati tidak ada yang sempurna saya juga manusia biasa ya tapi saya sudah bilang ke staff-staff saya sama sekali diri saya sendiri kita tidak boleh zolim harus bantu ya kemudian jangan sakiti hati masyarakat ya jadi kita semua harus bergandengan tangan untuk apa supaya masyarakat sumenat minit sejahtera demikian terima kasih bila itaufik walih daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga pesannya sampai di hati diskusinya semoga bisa membawa kebaikan di sumenep pada khususnya dan yang menyaksikan kita yang tidak cuma disaksikan oleh masyarakat sumenep tadi ya semoga juga bisa mengambil manfaat dari materi kita pada pagi hari ini silahkan menikmati kopinya pagi ini kopi bareng kajari kita akan tutup dengan yang manis-manis dari pak kajari lagi nih silahkan ajakin yang ada disini nih pak mas tapi saya gak apa coba apa lagu bongkar bongkar langsung sama bak Delphi nanti pak ya gak apa ya bongkar terima kasih sudah bersama kami di kopi bareng kajari pagi hari ini kita agendakan kopi-kopi berikutnya karena tadi juga ada ide-ide dari DPR coba cari live apanya mas di googling apa liriknya liriknya karena gak hafal oke hafal ya kalau penyanyi pasti hafal ya Faridah mohon maaf jika ada banyak salah ya terima kasih sudah bersama kami sekali lagi bersama youtube channelnya kominfo sumenep dan juga youtube channelnya rr sumenep net sampai jumpa di ngopi berikutnya bersama kajari sumenep assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati TF.com Kalau cinta sudah dibuang Cinta keadilan akan datang Kesedihan hanya tontonan Bagi mereka yang diperguna jabatan Oh oh ya oh ya oh ya bongkar Oh oh ya oh ya oh ya bongkar Sabar, sabar, sabar dan tunggu Itu jawaban yang kami terima Ternyata kita harus ke jalan Rombokan setan yang berdiri mengangkat Oh oh ya oh ya oh ya bongkar Oh oh ya oh ya oh ya bongkar Oh oh ya oh ya oh ya bongkar Penindasan Serta kesewenang-wenangan Banyak lagi Teramal banyak Untuk disebungkan Boy hentikan Hentikan jangan diteruskan Kami muat Dengan ketidakpastian Dan keserakahan Jalanan Kami sandarkan cita-cita Sebab di rumah Tak ada lagi yang bisa dipercaya Orang tua Pandanglah kami Sebagai manusia Kami bertanya Tolong kau jawab Dengan cinta Oh, 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 oh ya Oh ya bongkar Oh ya Oh ya Oh ya bongkar Oh ya Oh ya bongkar penindasan serta keselunan banyak lagi teramat banyak untuk disebutkan Oh ya hentikan hentikan jangan diteruskan kami muang dengan ketidakpastian dan keserakan Oh ya Oh ya Oh ya bongkar 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 Oke terima kasih ya silahkan Bapak Ibu ramah tamah di belakang kami persilahkan terima kasih